Ben Sao, apakah aku mengizinkanmu pergi? Saat suara bel bergema di udara, disertai teriakan yang membekukan darah, suara muda dan dingin Si Feng pun terdengar. Orang-orang ini ada di sini untuk membunuhnya, Si Feng. Bagaimana mungkin Si Feng membiarkan mereka pergi begitu saja? Lonceng ilahi Kaisar Surgawi telah langsung membunuh lebih dari 100 ribu jiwa. Darah merah terang, energi kematian, dan jiwa menyembur keluar dari ratusan ribu mayat. Mereka menyerbu dengan liar ke arah Si Feng dari segala arah. Lebih dari selusin mayat kering langsung jatuh ke tanah. Lautan darah dan gunung mayat. Lautan darah dan gunungan mayat. Ini benar-benar, lautan darah dan gunung mayat. Seorang lelaki tua di alam demigot bintang delapan menatap anggota keluarganya yang telah meninggal. Dia adalah satu-satunya yang selamat dari ribuan orang dalam keluarganya. Melihat lautan mayat yang bergelora di angkasa dan tumpukan mayat yang berjatuhan ke tanah, Ia pun berteriak kesedihan. Karena lebih dari 100 ribu orang telah terbunuh seketika dan berubah menjadi mayat kering, orang-orang yang ingin melarikan diri tidak berani bertindak gegabuh ketika mereka mendengar suara dingin, dewa pembunuh. Sebagian besar orang yang terbunuh berada di pinggiran kerumunan. Mereka adalah para pembudidaya yang berada paling jauh dari monster ini. Jika seseorang melihatnya dengan mata telanjang, monster ini tidak akan mampu melihat sebagian besar orang yang terbunuh. Namun, dia telah membunuh semua orang yang mencoba melarikan diri. Jiuyu mengoperasikan seni nether miliknya dan Sifeng menelan semua jiwa yang terbang ke arahnya. Darah yang mengalir deras dan energi kematian kemudian disegel oleh teknik rahasia Jiuyu. Tatapan Sifeng kemudian tertuju pada Jenderal Iblis Simu. Simu menarik kembali segel tangannya dan menatap lautan darah yang bergolak dan langit yang merah. Ia kemudian berkata kepada Sifeng, Sifeng, berhentilah membunuh. Kita kalah. Kalian bisa merenggut nyawa kami yang bersembilan. Biarkan yang lainnya pergi. Biarkan mereka pergi. Mendengar kata-kata Sifeng, Sifeng menyeringai dan mencipir. Kemudian, dia berkata. Ketika mereka menanggapi panggilan 10 Jenderal Iblismu dan datang ke kota Iblis Dosa untuk membantai Bensao, mereka seharusnya sudah siap dibunuh oleh Bensao. Bensao, mengapa kau harus mengampuni mereka? Sejak awal, Sifeng tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Ketika Sifeng mendengar jutaan prajurit datang untuk membunuhnya, dia ingin membunuh mereka semua. Sekarang, dia, Sifeng, akhirnya bisa melaksanakan rencananya. Kemudian, Sifeng menoleh ke Sifeng dan berkata dengan serius, Sifeng, pernahkah kau berpikir bahwa jika kau membunuh mereka semua, kekuatan tempur nefas abis akan menurun drastis? Lalu kenapa? Mendengar kata-kata Sifeng, Sifeng masih berbicara dengan nada meremehkan. Nefas abis kita bukanlah satu-satunya kekuatan di benua Safage. Sejak zaman dahulu, banyak vaksi telah mengincar nefas abis kita dengan penuh nafsu. Alasan mengapa nefas abis kita mampu bertahan begitu lama adalah karena tiga penguasa iblis dosa, sepuluh jenderal iblis, dan berbagai vaksi. Jika kamu, Sifeng, membunuh kami semua hari ini, masalah ini pasti akan mengguncang seluruh benua Safage. Begitu mereka tahu kematian kami, berbagai vaksi benua Safage pasti akan menyerang nefas abis kami, kata Simu. Oh, mendengar perkataan Simu, Sifeng masih tersenyum meremehkan dan berkata, Oh. Lalu dia berkata dengan wajah penuh penghinaan. Jika aku membunuh kalian semua, Ben Sao akan membunuh kalian semua jika ada yang berani menyerang nefas abis di masa depan. Apakah menurutmu Ben Sao takut pada mereka? Kau, mendengar perkataan Sifeng, Simu terkejut dan berkata, Kau. Kalau dipikir-pikir lagi, monster ini sebenarnya tidak takut. Tiga penguasa iblis berdosa telah dikalahkan olehnya. Sepuluh jenderal iblisnya telah bergabung dan bahkan membuka segel artefak jahat, tetapi mereka tetap kalah darinya. Di dunia ini, di seluruh benua Safage, apakah ada seseorang atau vaksi yang mampu mengalahkannya? Mungkin ada. Kemudian, Simu tampak memikirkan sesuatu. Dia berbicara dengan Sifeng lagi. Sifeng, sekalipun kekuatanmu sangat dahsyat, apakah kau akan tetap berada di jurang nefas? Jika kamu tidak berada di nefas abis, siapa yang akan melindunginya? Siapa yang akan melindungi vaksi yang mengakui Anda sebagai tuan mereka di masa depan? Terlebih lagi, karena Anda telah melihat master iblis tiga dosa, Anda pasti sudah tahu tentang ras dewa. Ras dewa yang kuat sering muncul di jurang nefas, dan tempat itu membutuhkan perlindungan para ahli yang tak tertandingi. Beberapa hari lalu, saya bertemu dengan master iblis tiga dosa dan mereka memberitahu saya bahwa sebenarnya ada segel kuno di jurang nefas. Bertahun-tahun yang lalu, karena segel kuno itu, ras dewa tidak dapat memasuki jurang nefas kita. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan segel tersebut semakin melemah. Oleh karena itu, ras dewa mulai muncul lebih sering di nefas abis, dan para ahli yang muncul juga menjadi semakin kuat. Tiga master iblis berdosa berkata bahwa sebentar lagi, para ahli ras dewa yang melampaui alam demigot bintang sembilan mungkin akan turun ke jurang nefas kita. Perlombaan dewa, segel kuno, ketika si Feng mendengar kata-kata si Mu, ekspresinya yang acuh tak acuh dan meremehkan akhirnya berubah. Meskipun dia hanya bertarung dengan Shen Ran dan belum secara resmi menyatakan perang terhadap ras dewa, ras dewa telah menjadi kekhawatiran besar di dalam hatinya. Pada saat ini, si Mu yang berada di kehampaan yang jauh, dapat dengan jelas merasakan bahwa niat membunuh pekat yang dipancarkan oleh monster di depannya berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat, suara muda dan dingin si Feng terdengar lagi. Mulai sekarang, Ben Sao adalah penguasa jurang nefas, dan gelarnya adalah penguasa iblis Jiuyu. Mulai sekarang, Ben Sao adalah penguasa jurang nefas, dan gelarnya adalah penguasa iblis Jiuyu. Mulai sekarang, Ben Sao adalah penguasa jurang nefas, dan gelarnya adalah penguasa iblis Jiuyu. Suara muda dan dingin itu bergema dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Kemudian, semua orang mendengar teriakan yang tak tertahankan dan agung. Kalian semua, berlututlah di hadapan Ben Sao. Kalian semua, berlututlah di hadapan Ben Sao. Ketika suara ini bergema, tubuh banyak orang di kerumunan yang padat itu bergetar. Segera setelah itu, mereka berlutut di depan sosok seperti dewa dan berteriak keras, Saudara Ye, kaulah yang akan mati. Salam, Tuhan. Salam, Master Iblis Jiuyu. Hidup, Raja Iblis Jiuyu. Hidup, Raja Iblis Jiuyu. Hidup, Raja Iblis Jiuyu. Teriakan itu bagaikan longsoran salju yang bergema antara langit dan bumi dalam waktu lama. Ketika Simu mendengar teriakan yang terus bergema, dia diam-diam menghela nafas lega. Karena monster itu telah meminta mereka berlutut dan mengakuinya sebagai tuan mereka, itu berarti dia tidak bermaksud memulai pembunuhan massal. Bencana besar telah dihindari. 1862. Bunyi lonceng yang berasal dari zaman dahulu kala yang sunyi bergema sekali lagi. Ketika Simu dan sembilan jenderal iblis lainnya mendengar bunyi lonceng yang bergema, hati mereka bergetar hebat. Simu berpikir dalam hati. Apa yang akan datang akan tetap datang. Setelah itu, Simu dan para jenderal iblis lainnya mendengar serangkaian teriakan mengerikan dari segala arah. Lonceng itu tidak menyerang sembilan jenderal iblis. Si Feng, kau, Simu melihat sejumlah besar orang terbunuh lagi. Kebanyakan yang terbunuh adalah prajurit iblis dan jenderal iblis di bawah sepuluh jenderal iblis. Pada saat ini, Si Feng perlahan membuka mulutnya. Suaranya yang acu tak acu bergema di antara langit dan bumi, sebagai raja iblis, berlututlah. Mereka yang tidak patuh akan mati. Orang-orang yang terbunuh oleh lonceng ilahi kaisar surgawi milik Si Feng adalah mereka yang tidak berlutut di hadapan Si Feng. Yang lain dengan bijaksana memberi penghormatan kepadanya, raja iblis yang baru. Mereka yang tidak berlutut kepadanya sebaiknya mati saja. Para prajurit iblis dan jenderal iblis yang terbunuh semuanya setia kepada sepuluh jenderal iblis. Dalam hati mereka, mereka hanya menyembah langit, bumi, jenderal iblis, dan tiga penguasa iblis berdosa. Adapun prajurit lainnya yang terbunuh, mereka setia kepada tiga penguasa iblis dosa. Mereka datang ke sini untuk membalas dendam kepada tiga penguasa iblis dosa dan menekan para penghianat. Dalam hati mereka, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Karena mereka telah kalah, mereka seharusnya dibunuh saja. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bertekuk lutut kepada para penghianat. Mereka lebih baik mati daripada berlutut. Pada saat ini, selain sembilan jenderal iblis, hanya ada beberapa lusin orang tersisa yang tidak berlutut di hadapan Sifeng. Alasan mengapa Sifeng tidak membunuh orang-orang ini adalah karena Senrou. Total ada tiga puluh tujuh orang. Sifeng merasakan aura yang mirip dengan Senrou dari tubuh mereka. Ini karena mereka telah mengolah teknik kultivasi yang sama. Klan Sifeng menanggapi panggilan sepuluh jenderal iblis dan memimpin prajurit mereka ke kota iblis dosa untuk menekan para penghianat. Saat itu, klan Sifeng memiliki hampir sepuluh ribu prajurit. Namun, di bawah kekuatan jahat tongkat iblis surgawi, hanya tiga puluh tujuh orang yang selamat. Bagi keluarga Sen, dalam pertempuran ini, mereka telah menderita banyak korban dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Ketiga puluh tujuh anggota keluarga Sen tahu bahwa situasinya tidak ada harapan dan bahwa hidup mereka berada di tangan monster di kehampaan di depan mereka. Namun, mereka masih menatap orang itu dengan wajah dingin, seolah-olah mereka lebih baik mati daripada menyerah. Melihat satu-satunya anggota keluarga Sen yang berdiri di tengah kerumunan, Sifeng membuka mulutnya dan berkata, Keluarga Sen, beraninya kalian tidak berlutut di hadapan Raja Iblis ini. Kalian semua harus dieksekusi. Namun, demi Sen Rou, aku akan mengampuni nyawa kalian. Sen Rou, Sen Rou, Putri Sen Yi, Sen Rou. Saat suara dingin Sifeng terdengar, kerumunan berteriak kaget. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada kepala keluarga Sen, Sen Yi. Sen Yi ini, di permukaan, tampak terbuka dan jujur, tetapi ternyata dia sudah mengatur agar putrinya berhubungan dengan penjahat ini. Demi Putri Sen Yi, si penjahat ini tidak menghancurkan keluarga Sen, dan bahkan tidak membunuh mereka secara langsung jika mereka tidak berlutut padanya. Tampaknya hubungan mereka tidak dangkal. Keluarga Sen tampaknya telah menderita banyak korban di permukaan, tetapi pada kenyataannya, fondasi mereka masih ada, dan para ahli mereka yang sebenarnya semuanya selamat. Secara diam-diam, mereka telah berhubungan dengan penjahat ini. Tampaknya keluarga Sen akan melambung ke langit mulai sekarang. Keluarga Sen. Sen Rou. Jika aku tahu lebih awal, aku akan mengatur agar seorang wanita cantik dari sekteku berhubungan dengan penjahat ini. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa belum lama ini dalam pertempuran keajaiban, Sen Rou dari keluarga Sen hampir tewas. Si penjahat ini, si Feng, yang menggunakan tubuhnya untuk menangkis serangan Sen Rou dan terluka parah. Sen Yi, Sen Yi, sungguh pengaturan yang bagus. Sen Rou. Pada saat ini, kepala keluarga Sen, Sen Yi, dan para prajurit keluarga Sen semuanya membisikkan nama ini. Hem. Pada saat ini, seorang pria parubaya di samping Sen Yi mendengus keras dan berkata, Sen Yi, Sen Yi, tidak heran putri baikmu membujuk kita untuk tidak berperang melawan penjahat ini. Ternyata dia sudah berselingkuh dengan penjahat ini. Anda. Setelah mendengar gerutuan dingin pria itu, kepala keluarga Sen, Sen Yi, mengerutkan kening dan menoleh menatapnya. Orang ini adalah tetua agung keluarga Sen, Sen Wei. Dia adalah adik laki-laki Sen Yi dari ayah dan ibu yang sama. Akan tetapi, jika melihat kedua orang itu saat ini, tampaknya kedua saudara itu tidak akur. Apa yang kau lakukan? Melihat Sen Yi menatapnya, Sen Wei berkata dengan dingin, Sen Yi, kau rela memorbankan penjahat ini. Kamu rela membiarkan putrimu berhubungan dengan penjahat ini demi bertahan hidup. Apakah kamu layak untuk putrimu sendiri? Apakah anda layak bagi leluhur keluarga Sen kami? Apakah kamu layak mendapatkan tiga dosa iblis master yang telah menunjukkan kebaikan besar kepada keluarga Sen kita? Sen Yi, sia-sia kau menjadi kepala keluarga Sen. Anda. Mendengar perkataan Sen Wei, Sen Yi dengan dingin meludahkan kata lain dan berkata dengan dingin, Sen Wei, jangan bicara omong kosong di sini. Aku sama sekali tidak tahu Rou, R mengenal pengkhianat ini, apalagi aku diam-diam mengatur hal ini terjadi. Aku, Sen Yi, layak mendapatkan surga di atas sana, layak mendapatkan bumi di bawah sana, dan sangat layak mendapatkan hati nuraniku. Ketika Sen Yi mengucapkan kata-kata ini dengan wajah penuh amarah, dia perlahan menoleh dan menatap si Feng dalam kehampaan di depannya, berkata, jangan khawatir. Si penjahat si Feng, kalau kau mau membunuhku, bunuh saja aku. Keluarga Sen saya tidak punya pengecut yang takut mati. Ya, kepala keluarga benar. Saat kalimat terakhir Sen Yi berbunyi, anggota keluarga Sen pun menimpali satu persatu, keluarga Sen ku tidak punya pengecut yang takut mati. Ayo, bunuh aku. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Jika kita tidak bisa membalaskan dendam tiga penguasa iblis dosa yang agung, apa gunanya hidup? Penjahat, bunuh kami. Penjahat si Feng, keluarga Sen kami bukanlah pengecut yang takut mati. Kami tidak akan menyerah padamu. Gelombang teriakan mulai bergema, semua orang di keluarga Sen tampak sangat pantang menyerah. Huff, mendengar teriakan-teriakan itu dan menyebut mereka pengkhianat, si Feng mendengus dua kali tidak senang. Kemudian dia berkata kepada keluarga Sen, tuan muda ini memberimu jalan keluar demi Sen Rou. Karena kau ingin mati, maka, pergilah mati. Dong, tiba-tiba, bunyi lonceng lainnya bergema di udara. Ketika mereka mendengar bel yang berbunyi seperti lonceng kematian, tubuh banyak orang yang sedang berlutut tidak dapat menahan gemetar pada saat itu. Mereka tentu saja tahu apa arti lonceng ini. Seseorang akan mati lagi. Tidak, jangan, si, si Feng, aku mohon padamu, aku, aku mohon padamu, jangan. Tepat pada saat ini, teriakan seorang wanita yang dipenuhi permohonan dan kepanikan tiba-tiba bergema. Di tengah kerumunan, sesosok putih yang rupawan melintas ke arah keluarga Sen. 1863 Lonceng ilahi kaisar surgawi bergema di antara langit dan bumi. Biasanya, saat lonceng itu berbunyi, seseorang akan mati. Namun kali ini, tidak ada yang meninggal. Si Feng masih melakukan ini demi Sen Rou. Faktanya, dengan kekuatan jiwa tajam milik Si Feng, dia telah menemukan Sen Rou bersembunyi di antara kerumunan. Sen Rou hanyalah seorang demigot bintang lima. Setelah kekuatan melahap jahat dari tongkat iblis surgawi, dan tiannya dipenuhi dengan energi dan dia tampak jauh lebih tua. Faktanya, dia telah menemukan bahwa Si Feng lah yang diam-diam melindunginya. Sosok putih bagaikan hantu itu berkelebat dan muncul di hadapan 37 anggota keluarga Sen dalam sekejap mata. Lonceng yang bergema di antara langit dan bumi berangsur-angsur meredah. Pada saat ini, wajah pucat Sen Rou dipenuhi dengan ekspresi memohon. Dengan nada memohon, dia memohon kepada Si Feng, Si Feng, demi hubungan kita di masa lalu, tolong biarkan mereka pergi. Persahabatan lama, Si Feng menggumamkan kata-kata Sen Rou dengan lembut. Kemudian, dia membuka mulutnya lagi dengan dingin. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Aku telah melindungimu sampai sekarang demi persahabatan kita di masa lalu. Aku juga membiarkan mereka pergi demi persahabatan kita di masa lalu. Namun, mereka sedang mencari kematian. Ketika dia mengucapkan dua kata, mencari kematian, suara Si Feng sudah menjadi sangat dingin. Tepat saat Si Feng selesai berbicara, Sen Yi, kepala keluarga Sen, berkata, Rou, R, mundurlah. Bagaimana mungkin kami, keluarga Sen, memohon pada pengkhianat ini? Ayah, mendengar suara dari belakang, Sen Rou berbalik dan menatap pria itu. Rou, R, mundurlah. Kami, keluarga Sen, tidak seharusnya memohon pada pengkhianat ini. Sen Wei, tetua pertama keluarga Sen, berkata pada Sen Rou. Rou, R, tidak ada seorang pun di keluarga Sen yang takut mati. Jika kita memohon pada pengkhianat ini, itu akan menjadi kehinaan. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur keluarga Sen. Ya, itu benar. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Ning, itu, tidak, kirim. Pada saat ini, teriakan terdengar lagi. Kalian, kalian semua, mendengar teriakan-teriakan itu dan menatap wajah-wajah penuh tekat. Wajah cantik Lin mengyadi penuhi dengan ketidakberdayaan dan kepahitan. Pada saat ini, Sen Yi perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada Sen Rou. Rou, R, kau boleh pergi. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Setelah itu, wajah Sen Rou dipenuhi dengan tekat saat dia menggelengkan kepalanya dan berteriak pada 37 tetua keluarga Sen. Apakah kau pernah berpikir jika kau mati, keluarga Sen kita akan tamat? Pernahkah Anda memikirkan istri dan anak-anak Anda? Mereka menantikan kepulangan Anda dengan selamat. Pernahkah Anda membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika Anda meninggal? Keluarga Sen kita punya banyak musuh. Jika para ahli keluarga Sen ini meninggal, anggota keluarga Sen yang masih hidup pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Bukannya aku tidak pernah memikirkannya. Seorang tetua dewa setengah bintang delapan dari klan Sen berkata, Sejak hari kami memutuskan untuk menekan pengkhianat ini, kami tidak pernah menyangka akan bisa keluar hidup-hidup. Semua orang di keluarga pasti menyadari hal ini juga. Jika pengkhianat itu tidak mati, kita tidak akan punya muka untuk kembali hidup-hidup. Dan jika kami harus berlutut dan memohon belas kasihan, kami tidak akan punya muka untuk kembali hidup-hidup. Itu benar. Itu benar. Anggota keluarga Sen berbicara lagi, suara mereka tegas dan tegas. Sen Rou melihat para tetua keluarga Sen yang hendak bergegas dan melawan monster itu. Ia melihat bahwa situasinya akan menjadi tidak terkendali. Si Feng. Pada saat ini, Sen Rou menoleh dan menatap orang itu dengan ekspresi tak berdaya dan memohon, seolah-olah dia sedang meminta bantuan. Lupakan saja, kata Si Feng dalam hati. Dong. Tak lama kemudian, gelombang bunyi lonceng bergemas sekali lagi. Ark. 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 Setelah itu, Sen Rou mendengar jeritan kesakitan dari belakangnya. Tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar saat dia dengan cepat menoleh dan melihat ke arah anggota keluarga Sen. Sen Rou melihat anggota keluarga Sen gemetar. Pada saat ini, teriakan itu berhenti tiba-tiba. Sen Rou melihat anggota keluarga Sen menutup mata mereka satu per satu. Si Feng. Anda, 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 Sen Rou, yang wajahnya dipenuhi kepanikan dan ketidakberdayaan, berteriak lagi. Setelah itu, Sen Rou melihat ayahnya, Sen Yi. Bahkan ahli alam demigot bintang sembilan ini tidak terkecuali. Ark. Ayah. Raungan kesedihan segera keluar dari mulut Sen Rou. Tubuhnya yang halus bergerak dan segera melesat maju untuk menopang tubuh ayahnya yang jatuh. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat dingin dan tak terlihat keluar dari tubuhnya. Tubuh anggota keluarga Sen yang jatuh semuanya ditopang oleh kekuatan tak terlihat ini. Setelah itu, Sen Rou merasakan sekelilingnya dan wajah halusnya berubah drastis. Dia sudah merasakan bahwa 37 tetua keluarga Sen, termasuk ayahnya, Sen Yi, semuanya sudah mati. Mereka semua mati. Si Feng, kamu, anda, Si Feng, kenapa kau melakukan ini? Sen Rou berteriak pada orang di kehampaan di depannya. Pada saat ini, Sen Rou tampaknya telah kehilangan kendali atas emosinya. Bagaimanapun, ayah kandungnya termasuk di antara yang meninggal. Bawa mereka pergi, suara muda dan dingin Si Feng terdengar lagi saat ini. Sen Rou, aku tidak membunuh mereka. Aku hanya menggunakan teknik rahasia untuk menyegel aura mereka dan menempatkan mereka dalam keadaan mati suri. Dengan cara ini, mereka akan pingsan dalam jangka waktu yang lebih lama, dan kau bisa membawa mereka pergi dari sini. Orang-orang ini memiliki sifat pemarah. Jika mereka hanya pingsan, mereka mungkin akan kembali setelah bangun. Ah, anda, Si Feng. Mendengar kata-kata Si Feng, tubuh halus Sen Rou bergetar. Dia terkejut lagi. Dia tahu bahwa dia salah paham terhadapnya. Ternyata dia tidak melupakan persahabatan mereka. Kemudian, Si Feng berkata lagi, bahwa mereka pergi. Tinggalkan nefas abis. Semakin jauh semakin baik. Jika mereka berani melangkah satu langkah lagi ke dalam jurang nefas, Jika mereka berani menyerangku lagi, mereka akan mati. Jika mereka berani melangkah satu langkah lagi ke jurang nefas, Jika mereka berani menyerangku lagi, mereka akan mati. Jika mereka berani melangkah satu langkah lagi ke jurang nefas, Jika mereka berani menyerangku lagi, mereka akan mati. Suara dingin tak tertandingi yang membawa niat membunuh yang menusuk bergema untuk waktu yang lama. Si Feng tidak membunuh anggota keluarga Sen, tetapi itu tidak berarti dia tidak ingin membunuh mereka. Mereka datang untuk berperang melawannya. Sekarang, mereka tidak hanya tidak tunduk, mereka tidak berlutut, dan mereka bahkan berbicara kasar. Jika bukan karena Shen Rou, mereka akan menjadi 37 mayat yang layu. Aku mengerti, jawab Shen Rou setelah mendengar kata-kata Si Feng. Pada saat ini, wajahnya yang pucat dipenuhi rasa terima kasih. Dia berkata pada kehampaan di depannya, Si Feng, terima kasih. 1864 Di bawah pengawasan orang banyak, Shen Rou pergi bersama 37 ahli keluarga Shen yang tak sadarkan diri. Menatap sosok putih nan elok itu yang perlahan menghilang dari pandangannya, dia yang saat itu masih tampak kedinginan, mendesah pelan dalam hati, maaf, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Akankah kita bertemu lagi di kehidupan ini? Bahkan jika kita bertemu lagi, setelah pengalaman ini, kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Saat Si Feng bergumam pada dirinya sendiri, dia menyingkirkan pikiran-pikiran ini. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan lagi dan akhirnya mendarat pada sembilan sosok yang masih berdiri dengan gagah di kehampaan. Sembilan Jenderal Iblis yang hebat. Sembilan Jenderal Iblis menatap penjahat itu dari awal hingga akhir. Ketika mereka melihat penjahat itu menatap mereka, beberapa dari mereka mendesah dalam hati. Apakah momen ini akhirnya tiba? Meskipun mereka kalah dan tidak berlutut di hadapan si pelaku kejahatan, tentu saja mereka tidak ingin mati. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk mencapai wilayah, kekuatan, dan status mereka saat ini. Siapa yang ingin mati? Kemudian, Si Feng berkata perlahan kepada sembilan orang itu, sekarang, kalian bisa melepaskan pikiran kalian atau menunggu aku mengalahkan kalian hingga menyerah. Saat Si Feng berkata demikian, hasrat bertarung yang dahsyat menyeruak dari tubuhnya. Awalnya, Si Feng ingin membunuh semua orang kecuali Simu. Namun, setelah mendengar kata-kata Simu dan mendengar tentang ras dewa, Si Feng berubah pikiran. Dia tidak bisa tinggal di jurang jahat selamanya. Hutan jahat membutuhkan seseorang untuk melindunginya dari serangan ras dewa. Para Jenderal Iblis yang berada di puncak alam demigod bintang sembilan adalah yang paling cocok untuk melindungi hutan jahat di masa depan. Mendengar kata-kata Si Feng, sembilan Jenderal Iblis saling memandang. Untuk sesaat, kesembilan orang itu tidak berbicara. Namun, mereka mungkin berkomunikasi secara diam-diam melalui transmisi suara. Namun, Si Feng tidak tertarik dengan pembicaraan rahasia mereka. Dia hanya menunggu hasilnya. Seperti yang dikatakannya tadi, haruskah dia mengalahkan mereka hingga tunduk atau haruskah mereka melepaskan pikiran mereka. Setelah beberapa saat, ketika Si Feng melihat bahwa kesembilan orang itu masih belum menanggapi, dia berkata dengan dingin, kalian bersembilan pasti sudah menyelidiki Master Iblis ini dan memiliki pemahaman yang baik tentang metode kultivasi Master Iblis ini. Saya yakin kalian semua tahu bahwa saya cukup ahli dalam dao jiwa. Apakah kau percaya bahwa meskipun kau menghancurkan dirimu sendiri, penguasa Iblis ini masih bisa meninggalkan jiwamu? Kau tidak akan pernah bisa lepas dari kendali penguasa Iblis ini. Kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi, dan kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian untuk selamanya. Menderita nasib yang lebih buruk dari kematian selamanya. Suara dingin Si Feng bergema di udara dan mencapai telinga semua orang. Ketika banyak orang mendengar suara dingin dan kata-kata kejam ini, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka telah diselimuti oleh lapisan dingin yang membekukan. Tubuh mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Tak seorang pun menduga bahwa setan yang kejam dan tak kenal ampun ini hanya bercanda. Bahkan wajah perkasa dari sembilan Jenderal Iblis pun berubah pada saat ini. Baru saja, memang ada beberapa di antara mereka yang ingin memicu esensi kehidupan mereka untuk meledak sendiri. Jiwa mereka akan tersebar, yang dapat dianggap sebagai pelepasan. Namun, setelah mendengar perkataan Iblis itu, mereka benar-benar khawatir bahwa meskipun mereka meledakkan esensi kehidupan mereka sendiri, Iblis ini masih akan menggunakan teknik rahasia yang aneh untuk menyelamatkan jiwa mereka. Kemudian, seperti yang baru saja dia katakan. Pada saat ini, Si Feng tiba-tiba menyeringai saat menghadapi sembilan Jenderal Iblis. Dia sudah merasakan bahwa kesembilan dari mereka akhirnya melepaskan pikiran mereka pada saat ini. Bagus sekali, kata Si Feng dingin. Kemudian, tangan kanannya mengayunkan udara di depannya, dan delapan rune putih misterius muncul. Setelah itu, Si Feng dengan lembut mendorong tangan kanannya ke depan, dan delapan rune putih mengerikan langsung melesat keluar seperti delapan meteor putih, menyeret delapan pita putih mengerikan di belakangnya. Dalam sekejap mata, kecuali Si Mu, delapan rune melesat ke jantung delapan Jenderal Iblis. Tubuh perkasa delapan Jenderal Iblis itu tiba-tiba bergetar. Kontrak tuan pelayan segera dibentuk. Mulai sekarang, delapan Jenderal Iblis sepenuhnya berada di bawah kendali Si Feng. Jenderal Iblis Si Mu awalnya melepaskan pikirannya dan menunggu tanda Iblis memasuki tubuhnya. Pada saat itu, dia melihat tanda Iblis telah ditempelkan pada delapan orang lainnya. Dia tentu tahu bahwa Iblis telah membiarkannya pergi karena persahabatan mereka di masa lalu. Meskipun penjahat ini kejam dan tak kenal ampun, Si Mu tahu bahwa penjahat ini adalah orang yang saleh setelah melihat anggota keluarga Sen. Pada saat ini, Si Mu menatap Si Feng dengan tatapan rumit. Pada saat ini, Si Feng juga menatapnya. Keduanya saling memandang dan Si Feng berkata, Meskipun aku sekarang adalah penguasa jurang jahat, aku sama sekali tidak mengerti cara kerja jurang jahat. Apakah kau bersedia tinggal dan membantuku? Selain Si Mu, delapan Jenderal Iblis lainnya telah diberi tanda Iblis. Sekarang Iblis ingin Si Mu tinggal dan membantunya, mungkinkah? Mulai sekarang, selain Iblis ini, mantan Jenderal Iblis Si Mu yang akan memiliki keputusan akhir. Ketika orang-orang melihat kejadian itu dan mendengar kata-kata setan itu, mereka berpikir dalam hati atau mentransmisikan pikirannya kepada diri mereka sendiri. Sebenarnya, ini normal. Jenius mengerikan ini memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Si Mu. Si Mu mengajarinya Dewa Perang Petir. Seseorang pernah menduga bahwa Jenius mengerikan ini mungkin adalah anak haram Si Mu. Apakah ini berarti Si Mu telah mendapat untung dari bencana? Ketika tiga Raja Iblis jahat masih ada, sepuluh Jenderal Iblis Agung berada pada kedudukan yang sama. Sekarang setelah Dewa Pembantaian menguasai jurang jahat, Si Mu akan menjadi orang nomor satu di bawah Dewa Pembantaian. Pada saat ini, selain para tawanan perang, yang diam-diam berdiskusi dan menyampaikan pikiran mereka, para anggota keluarga Mi dan Wei juga diam-diam mendiskusikan masalah ini. Awalnya, Raja Iblis Jiuyu mereka secara pribadi telah menunjuk para leluhur keluarga Mi dan Wei sebagai pelindung kiri dan kanan. Dia secara pribadi mengatakan bahwa selain Raja Iblis Jiuyu, mereka berdua akan memiliki otoritas terbesar di masa depan. Namun, pada saat ini, jelas bahwa otoritas mantan Jenderal Iblis Si Mu akan berada di atas mereka berdua. Namun tak lama kemudian, kedua keluarga berhenti membicarakannya. Para leluhur dan tetua mereka telah memperingatkan orang-orang di keluarga mereka untuk tidak membahas keputusan orang itu. Mulai sekarang, mereka hanya harus setia kepadanya. Jika tidak, keluarga mereka akan hancur. Si Feng telah selesai berbicara sebentar, tetapi Si Mu masih memikirkannya dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Si Feng mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Kamu tidak bersedia? Jika kamu tidak mau dan ingin meninggalkan jurang jahat, pergilah. Kamu pernah membantuku, jadi aku tidak akan menghentikanmu. 1865 Bagus. Mendengar Si Mu setuju untuk tinggal dan membantunya, Si Feng tersenyum dan berteriak. Dia tidak meninggalkan jejak di tubuh Si Mu dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa pergi jika dia mau. Karena dia bersedia tinggal, itu berarti dia tulus. Si Mu tahu bahwa situasinya sudah ditentukan. Merupakan fakta yang tidak dapat diubah bahwa monster ini bertanggung jawab atas nefas abis. Ia memilih untuk bertahan karena ia tidak ingin melihat nefas abis jatuh ke dalam kekacauan. Ia tidak ingin melihat lebih banyak korban yang tragis. Dia ingin tetap tinggal dan berusaha sekuat tenaga untuk mencegah sesuatu terjadi. Si Mu, mulai sekarang, kau akan menjadi panglima iblis Jiuyu di jurang nefas. Kau akan bertanggung jawab atas semua pasukan dan pasukan di jurang nefas. Untuk sementara, kau akan bertanggung jawab atas semua urusan di jurang nefas. Suara Si Feng bergema dan memasuki telinga semua orang di nefas abis. Meskipun beberapa orang telah menduga bahwa Dewa Pembantaian akan menempatkan Si Mu pada posisi penting, mereka tetap terkejut ketika mendengar kata-kata Dewa Pembantaian. Dapat dikatakan bahwa Dewa Pembantaian menyerahkan semua wewenang kepada Si Mu. Sebagai salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, Si Mu kini telah menjadi panglima iblis Jiuyu dan bertanggung jawab atas semua pasukan di jurang nefas. Melihat Si Mu seperti melihat Dewa Pembantai. Tampaknya Si Mu adalah orang yang paling diuntungkan dari pertempuran ini. Tentara kita yang datang untuk menyerang mereka telah menderita banyak korban di bawah metode sepuluh jenderal iblis besar. Kurang dari setengah dari sepuluh juta pasukan kita masih hidup. Si Mu, di sisi lain, telah menjadi panglima iblis Jiuyu. Si Mu. Pada saat ini, delapan jenderal iblis besar lainnya yang menatap Si Mu mengubah ekspresi mereka. Jelaslah bahwa mulai sekarang, mereka berdelapan akan berada di bawah Si Mu. Delapan orang itu telah menjadi tawanan perang, monster itu, sementara Si Mu telah memperoleh otoritas terbesar di dunia. Meskipun beberapa di antara mereka tidak mengatakan apa-apa, tidak dapat dilakukan bahwa mereka akan merasa tidak senang. Ya, Si Mu tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya menangkupkan tinjunya ke arah, orang itu, di depannya dan menjawab dengan tegas. Sebenarnya dia tidak menyangka kalau monster itu akan begitu menghargainya hingga mengangkatnya menjadi panglima iblis Jiuyu. Setelah memberi Si Mu gelar, Si Feng melirik delapan jenderal iblis dan berkata, Ayo pergi. Mulai sekarang, kalian berdelapan akan menjadi delapan jenderal iblis agung Jiuyu. Masuklah ke hutan kejahatan setelah beberapa saat. Mulai sekarang, tanpa perintahku, kalian berdelapan tidak diperbolehkan keluar dari hutan kejahatan. Ya, ya, ya. Mendengar perintah Si Feng, mereka berdelapan mengepalkan tangan dan membungkuk kepadanya meskipun mereka enggan. Dibandingkan dengan Si Mu, nasib mereka berdelapan sungguh jauh berbeda. Membiarkan mereka memasuki hutan dosa sama saja dengan memenjarakan mereka berdelapan di dalam hutan dosa. Menangkap, Si Feng berteriak. Kemudian, delapan garis cahaya putih terbang keluar dari tubuhnya menuju delapan jenderal iblis. Melihat cahaya yang mengalir terbang ke arah mereka, delapan jenderal iblis agung mengulurkan tangan mereka dan menangkap cahaya yang mengalir terbang ke arah mereka. Total ada delapan lembar batu giyok, satu untuk setiap orang. Kemudian, Si Feng berkata, Delapan kepingan giyok ini memiliki jejaku. Jika kalian melihat seorang ahli dari suku dewa yang tidak dapat kalian lawan muncul di hutan kejahatan, hancurkan kepingan giyok ini dan beri tahu aku. Aku akan segera datang. Ya. Delapan jenderal iblis segera menanggapi Si Feng. Pada saat ini, Si Feng menunjuk tongkat iblis surgawi yang masih melayang di atas kepalanya dan berkata, Kalau begitu, sebelum pergi ke hutan kejahatan, kalian bersembilan akan menghapus jejak pada tongkat iblis surgawi. Pada saat ini, meskipun tongkat iblis surgawi tidak mengaktifkan kekuatan jahatnya, tongkat itu masih sangat besar, seperti gunung tulang belulang yang mengambang di antara langit dan bumi. Sekarang setelah dia memperoleh kemenangan besar, senjata dewa sejati yang jahat ini secara alami menjadi miliknya. Mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi Si Mu dan delapan jenderal iblis sedikit berubah. Banyak orang yang masih berlutut di hadapan Jiu Yu Demon Master dari segala arah juga mengubah ekspresi mereka. Sekarang, setelah pertempuran ini, mereka akhirnya tahu betapa mengerikan dan jahatnya senjata jahat ini. Awalnya, ada lebih dari 10 juta orang yang datang untuk berperang melawan para pemberontak. Sekarang, hanya 4 juta orang yang selamat. Itu semua karena senjata jahat ini. Sekarang, meskipun lebih dari 4 juta orang selamat, banyak dari mereka yang kehilangan kemudahan dan kecantikannya. Mereka yang kehilangan energi asal karena kultivasinya yang kuat dianggap beruntung. Mendengar perkataan Master Iblis Jiu Yu, banyak sekali orang yang membayangkan adegan penjahat ini tertawa jahat dan mengaktifkan senjata jahat ini secara pribadi. Semoga saja aku tidak ada di sana saat itu. Seorang ahli yang tiada taraf berkata dalam hati. Namanya Luoye, dan kultivasinya telah mencapai alam dewa bintang 9. Namun, dia sama sekali tidak bisa menahan senjata jahat ini dan dilahap abis olehnya. Kalau saat itu ada yang datang membunuhnya, dia akan bergantung pada belas kasihan orang itu. Pada saat ini, Simu dan delapan Jenderal Iblis telah membentuk segel dengan tangan mereka. Meskipun Simu ingin menyegel senjata jahat ini setelah pertempuran ini dan tidak membiarkannya muncul kecuali benar-benar diperlukan, itu bukan lagi tanggung jawabnya. Kemudian, di bawah segel tangan 9 orang itu, tongkat Iblis Surgawi bergetar terus-menerus. Tes-tes. Hehehe. Suara tawa jahat dan aneh yang tampaknya berasal dari zaman dahulu kala yang sunyi terdengar dari tongkat Iblis Surgawi sekali lagi. Kemudian, tongkat setan langit bergetar semakin hebat, seolah-olah gembira karena Simu dan delapan orang lainnya telah menghapus tanda mereka. Huff. Merasakan emosi tongkat Iblis Surgawi, Sifeng mendengus dingin dan meremehkan. Setelah itu, tubuh Sifeng bergerak dan dia bergegas menuju senjata jahat di langit. Pada saat yang sama, tangan kanan Sifeng membentuk telapak tangan, dan tanda putih muncul di telapak tangannya. Saat dia bergerak, dua senjata tingkat dewa sejati yang mengambang di kedua sisi tongkat setan langit, lonceng ilahi kaisar langit dan boneka Iblis, juga bergerak tiba-tiba. Dalam sekejap mata, tubuh Sifeng mencapai bagian bawah tongkat setan langit. Telapak tangan kanannya, yang memiliki tanda putih di atasnya, menghantam keras ke arah tongkat setan langit. Dua senjata tingkat dewa sejati, yang bergerak tiba-tiba, mengikuti gerakan telapak tangan kanan Sifeng dan bertabrakan dengan keras dengan tongkat setan langit. Ledakan dahsyat terjadi saat telapak tangan kanan Sifeng, lonceng ilahi kaisar langit, dan boneka Iblis menyerang pada saat yang bersamaan. Tongkat Iblis Surgawi, yang awalnya bergetar karena kegembiraan, bergetar lebih hebat lagi. Pada saat ini, itu bukan karena kegembiraan, tetapi karena ia mulai melawan. Ia melawan jejak yang ditempatkan Sifeng dengan telapak tangannya. 1866. Tongkat Iblis Surgawi bergetar hebat. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba melawan, tongkat itu perlahan menjadi tenang. Sifeng menorehkan tandanya di sana. Mulai sekarang, dia adalah pemilik baru senjata jahat ini. Dengan sebuah pikiran, tongkat tulang hitam besar yang terwujud itu menyusut terus-menerus. Dalam sekejap mata, tongkat itu telah kembali ke ukuran tongkat kerajaan biasa. Tongkat itu perlahan turun dan mendarat di Sifeng. Sifeng mengulurkan tangannya dan menangkap tongkat Iblis Surgawi yang jatuh di tangannya. Senjata jahat, tongkat Iblis Surgawi. Haha, bagus. Melihat tongkat Iblis Surgawi di tangannya, Sifeng tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melihat sekeliling pada orang-orang yang berlutut di void dan menyembahnya. Ketika tatapan Sifeng menyapu, banyak orang begitu ketakutan hingga tubuh mereka tiba-tiba gemetar. Mereka benar-benar takut kalau Dewa Pembantaian ini, yang sekarang memegang senjata jahat, akan bereksperimen pada mereka lagi. Dewa Pembantaian ini, apakah ada yang tidak akan dia lakukan? Banyak orang beruntung bisa selamat. Beberapa dari mereka kehabisan energi asal. Jika mereka melahapnya lagi, mereka akan memiliki kekuatan hidup yang sama dengan yang lain. Mereka benar-benar tidak ingin melihat senjata jahat ini lagi. Namun, Sifeng tidak berniat menguji senjata jahat ini pada orang-orang ini. Mereka terlalu banyak berpikir. Setelah memperoleh tongkat iblis surgawi, dia sekarang memiliki tiga senjata Dewa Sejati. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Sungguh sulit menemukan seseorang yang mampu mengalahkan monster ini di benua Wastelen. Namun, Sifeng tidak berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa. Mungkin dia belum pernah bertemu dengannya. Sama seperti dia dulu menjadi orang paling berkuasa di dunia di benua Tianheng. Namun, di surga dan bumi terkurung di tanah terlarang kematian, ada banyak ahli alam demigot dari Ras Kuno. Ada puluhan ahli alam demigot bintang sembilan, tetapi hanya tiga lelaki tua dari alam dewa sejati yang lolos. Ada juga peti mati putih misterius di kapal hantu. Sifeng masih menebak apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada yang mutlak. Hanya karena ia tidak mengalaminya bukan berarti hal itu tidak ada. Buka pikiran kalian. Pada saat ini, suara agung dan tak tertahankan bergema di kehampaan. Ketika orang-orang yang berlutut di kehampaan mendengar suara itu, meskipun mereka tahu apa yang ingin dilakukan dewa pembunuh ini kepada mereka, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Mereka segera melakukan apa yang diperintahkan dan menenangkan pikiran mereka sepenuhnya. Ledakan, lonceng ilahi kaisar langit, yang merupakan senjata dewa sejati, bergetar hebat lagi. Lonceng itu kembali dihantam oleh kekuatan tak terlihat dan mengeluarkan bunyi lonceng yang keras. Gelombang suara yang kuat tiba-tiba menyapu ke segala arah, menyapu ke arah 4 juta orang yang berlutut di hadapan Sifeng. Kalau diperhatikan lebih teliti, energi gelombang suara yang bergejolak hebat itu ternyata mengandung rune padat tak kasat mata yang seolah-olah terkondensasi dari air jernih. Dalam sekejap mata, kekuatan gelombang suara menyapu 400 orang yang telah sepenuhnya melepaskan pikiran mereka ke segala arah. Dulu, mereka masing-masing memiliki tanda tiga penguasa iblis jahat di tubuh mereka. Tanpa diduga, tiga penguasa iblis jahat telah meninggal dan tanda di tubuh mereka telah digantikan oleh tanda dewa pembunuh. Mulai sekarang, tanda di bawah kendali dewa pembunuh. Banyak orang di sini yang lahir di jurang jahat dan langsung memiliki tanda tiga penguasa iblis jahat begitu mereka lahir. Oleh karena itu, mereka sudah lama mengakui tanda tiga iblis jahat. Pada saat ini, ketika tanda Sifeng tertanam pada diri mereka, mereka tiba-tiba merasakan penderitaan tiada akhir. Bagaimanapun, mereka adalah tawanan perang dalam perang ini. Bagaimana mungkin dewa pembunuh yang jahat membiarkan mereka hidup dengan baik? Faktanya, ketika Sifeng meminta semua orang untuk melepaskan pikiran mereka, klan Mi, klan Wei, dan putri kebanggaan klan Sui, Sui Ying, juga telah melepaskan pikiran mereka. Namun, gelombang suara dari lonceng ilahi kaisar langit tidak menyapu ke arah mereka. Sifeng tidak bermaksud untuk memberi cap pada mereka. Pada saat ini, orang-orang dari klan Mi dan klan Wei semuanya bersyukur. Mereka tahu bahwa penguasa iblis Jiu Yu memercayai mereka. Sekarang setelah hasilnya telah diputuskan, posisi master iblis Jiu Yu di hati mereka benar-benar berbeda dari monster sebelumnya. Sebelumnya, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi pada akhirnya. Meskipun Sifeng telah menunjuk kedua kepala klan sebagai pelindung kiri dan kanan, mereka tidak menganggapnya serius. Bunyi lonceng surgawi kaisar langit berangsur-angsur meredah. Dalam sekejap, kehampaan telah sepenuhnya sunyi. Semua orang diam menunggu perintah selanjutnya dari master iblis Jiu Yu. Setelah hening sejenak, Sifeng tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang berani membuka mulut atau bersuara. Bahkan kelima mulut ular besar limali di bawahnya ditutup dengan bijaksana. Akhirnya, master iblis Jiu Yu perlahan membuka mulutnya lagi dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang benua perang dewa? Benua perang dewa. Benua perang dewa. Benua perang dewa. Ketika suara Sifeng terdengar, semua orang menggumamkan empat kata ini. Mata Sifeng mulai mengamati kerumunan ke segala arah. Lagi pula, ada jutaan orang di sini. Mungkin beberapa dari mereka pernah mendengar tentang benua perang dewa, atau mungkin mereka punya petunjuk tentangnya. Lagi pula, dia telah memperoleh gulungan kuno tentang benua perang dewa dari tiga iblis tua dosa. Namun, tak lama kemudian, Sifeng melihat ekspresi kosong di wajah mereka. Kemudian, dia menatap si mudan delapan jenderal iblis. Dari wajah mereka, Sifeng tahu bahwa kesembilan orang ini pun belum pernah mendengar tentang benua perang dewa. Benua perang dewa. Mengapa kedengarannya begitu familiar? Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba mendengar suara tua, serak, dan luar biasa lembut dari kerumunan. Meskipun suaranya sangat lembut, namun tidak luput dari pendengaran Sifeng. Mata dan kekuatan jiwa Sifeng segera mengamati kerumunan yang mengucapkan suara lembut itu. Orang yang mengucapkan suara itu adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun. Meskipun dia sudah tua, kultivasinya hanya di alam demigot bintang tujuh. Dia berlutut di tengah kerumunan. Dengan pikiran Sifeng, lelaki tua yang mengucapkan suara itu segera melayang dan meninggalkan kerumunan. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu berubah drastis. Wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Master Iblis Jiu Yu dan berkata, Master Iblis, mengapa kamu melakukan ini? Apa kesalahan bawahan ini? Pada saat ini, Sifeng juga menatap lelaki tua itu dan berkata, kamu mengatakan bahwa benua perang dewa terdengar familiar. Apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Orang tua itu tidak menyangka bahwa dewa kematian akan mendengar suaranya yang lembut. 1867 Melapor kepada Raja Iblis, saya merasa nama itu familiar, tetapi saya tidak ingat dari mana saya mendengarnya. Atau mungkin, saya hanya mendengar nama benua itu. Mungkin bukan benua perang dewa yang ditanyakan Rajaku. Orang tua itu berkata kepada Sifeng dengan ekspresi sedih. Bahkan jika lelaki tua itu merasa nama, benua perang dewa, tidak asing baginya, dia tidak berniat memberitahu dewa pembantaian tentang hal itu. Semakin tua seseorang, semakin bijak dia. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Sifeng dengan dingin membuka mulutnya lagi dan berkata kepadanya, lebih baik kau pikirkan baik-baik untuk Raja Iblis ini. Kapan dan di mana kau mendengarnya sebelumnya? Begitu Sifeng mengatakan ini, lelaki tua itu merasakan hawa dingin turun dari langit dan menyelimutinya. Untuk sesaat, dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Tubuh tuanya, yang berlutut di kehampaan, bergetar hebat saat ini. Orang tua itu buru-buru berkata kepada Sifeng dengan nada memohon. Ya, 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 Raja Iblis. Ya, Raja Iblis. Aku sudah tua. Raja Iblis, tolong beri aku waktu untuk memikirkannya. Raja Iblis, tolong beri aku waktu untuk berpikir. Pada saat itu, lelaki tua itu benar-benar menyesali perkataannya. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah banyak bicara dan melakukan kejahatan seperti itu. Lagipula, lelaki tua itu punya firasat bahwa jika dia tidak dapat mengingat nama perang benua dewa, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mungkin dewa pembantaian akan mengorbankannya untuk senjata jahat di tangannya. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Sifeng berkata, Bagus. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Terima kasih, Raja Iblis. Terima kasih, Raja Iblis. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memikirkannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir, Raja Iblis. Bagus. Sifeng menjawab dengan lembut dan menganggup perlahan ke arah lelaki tua itu. Kemudian, Sifeng menatap kerumunan di segala arah dan berkata lagi, Siapa lagi yang pernah mendengar tentang perang benua dewa? Siapapun yang memberiku petunjuk, Aku akan memberimu hadiah besar. Saat Sifeng mengatakan ini, Kekuatan jiwanya menyapu dari segala arah, Merasakan perubahan pada setiap orang dalam kehampaan ini. Namun, Sifeng tidak menemukan seorang pun yang tampaknya pernah mendengar tentang perang benua dewa. Bagaimanapun, Ini adalah benua yang misterius dan tidak dikenal. Benua perang dewa, Benua perang dewa, Perang benua dewa, Lelaki tua yang berlutut di atas kerumunan itu mulai menggumamkan empat kata ini. Semakin sering ia membaca kata-kata ini, Semakin familiar kedengarannya. Ia merasa bahwa ia pasti pernah mendengarnya dari suatu tempat, Tetapi ia tidak dapat mengingatnya di mana. Benua perang dewa, Di mana aku pernah mendengarnya? Atau apakah dia melihatnya di beberapa buku kuno? Di mana itu? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Mengapa aku tidak dapat mengingatnya? Saat dia menggumamkan kata-kata ini, Alis lelaki tua itu berkerut erat. Namun, Dia tidak bisa mengingatnya. Pada saat ini, Dia sudah menjadi agak mudah tersinggung. Benua perang dewa, Saya harus mengingatnya. Jika tidak, Kita akan benar-benar tamat. Sembari menggumamkan kata-kata itu dalam hati, Lelaki tua itu menatap sosok hitam itu lagi. Karena jubah putih si Feng telah hancur, Dia telah berubah menjadi dark armor Yang dibentuk oleh dark light ancient characters. Dia tampak seperti demon god. Lelaki tua itu melihat bahwa Dewa pembantai juga menatapnya dengan dingin. Wajah yang menatapnya menjadi semakin dingin, Seolah-olah dipenuhi dengan niat membunuh. Ah, tidak. Benua perang dewa. Ah, perang benua dewa. Tiba-tiba, Sebuah pemandangan yang jauh melintas Di benak lelaki tua itu. Alis lelaki tua itu mengendur Dan matanya melebar. Kemudian, Dia berteriak pada si Feng, Tuanku. Saya ingat. Aku ingat benua perang dewa. Oh, Mendengar perkataan lelaki tua itu, Raut wajah si Feng sedikit berubah. Faktanya, Tidak ada yang menyadari bahwa Tubuh yang tersembunyi di dalam dark armor itu Sedikit bergetar. Cepat bicara. Si Feng segera berteriak pada lelaki tua itu. Ya, Tuanku. Orang tua itu segera menjawab. Pada saat ini, Dia sudah merasakan bahwa Kekuatan dingin yang menyelimutinya Telah menghilang. Orang tua itu berkata, Bertahun-tahun yang lalu, Di aula leluhur tanah suci surga gurun, Saya tidak sengaja melihat silsilah Tanah suci surga gurun. Menurut silsilah tersebut, Leluhur pendiri tanah suci, Leluhur surga gurun, Berasal dari benua perang dewa. Ya, Itu benar. Itu memang benua perang dewa. Ketika dia mengatakan ini, Wajah lelaki tua itu penuh dengan keseriusan. Tidak akan mempercayainya. Dia masih khawatir dewa kematian ini Akan tiba-tiba membunuhnya. Dia khawatir si Feng akan mengorbankannya Untuk artefak jahat itu. Tuanku. Bertahun-tahun yang lalu, Saya adalah murid tanah suci surga Wastelen. Ketika saya pertama kali memasuki Tanah suci surga Wastelen, Saya membersihkan aula leluhur mereka. Saat itu, Saya melihat tidak ada seorang pun di aula leluhur, Jadi saya diam-diam membolak balik silsilah mereka Dan kebetulan melihat halaman pertama silsilah itu, Catatan leluhur mereka. Surga tanah suci gurun, Leluhur surga leluhur tanah terlantar. Di mana tanah suci surga yang terlantar? Kemudian, Si Feng bertanya kepada lelaki tua itu lagi. Si Feng ingin pergi dan melihatnya Meskipun dia hanya memiliki sedikit petunjuk Tentang benua perang dewa. Meskipun leluhur tanah suci berasal dari benua perang dewa Dan mungkin sudah lama tinggal di sana, Si Feng masih ingin melihat tanah suci surga terlantar. Dia ingin melihat apakah ada peninggalan leluhur Yang berhubungan dengan benua perang dewa, Atau apakah ada informasi tentang benua perang dewa? Mendengar pertanyaan Master Iblis Jiwiu, Lelaki tua itu buru-buru menjawab dengan hormat, Tuanku, tanah suci surga terlantar berada di Gurun Utara. Daerah Belantara Utara, Bagus. Kalau begitu, Aku akan melakukan perjalanan ke Northern Wilderness. Kata Si Feng. Ketika mendengar kata-kata, Wilayah Belantara Utara, Dia pun teringat bahwa masih ada dendam di sana Yang belum terselesaikan. Si Feng masih ingat bahwa Huoyu telah memberitahunya Bahwa Gunung Bencana Kuno berada di Gurun Utara. Pada saat itu, Putri Suci Gunung Bencana Kuno, Gu Yan, Ingin membunuhnya, Dan pada akhirnya, Gu Yan terbunuh olehnya. Kemudian, Gunung Bencana Kuno mengirimkan seorang ahli Yang tak tertandingi dan bergabung Dengan beberapa kekuatan lain Untuk memburunya di tanah terlarang kuno yang tandus. Saat itu, Dia lemah dan hampir tertangkap oleh mereka. Jika mereka berhasil menangkapnya saat itu, Dia pasti sudah mati. Sekarang, Saatnya bagi mereka untuk membayar harganya. Gunung Bencana Purba, Si Feng menggumamkan kata-kata ini dengan pelan. Ia kemudian berbalik dan menatap Marsikal Iblis Si Mu sebelum berkata, Jangan remehkan aku. Si Mu, Aku ingin pergi ke Norton Wilderness, Jadi aku akan menyerahkan semua urusan Di Evil Abyss kepadamu. Mendengar perkataan Si Feng, Si Mu menangkupkan tinjunya dan berkata sederhana, Jangan khawatir. 1868 Apakah kau bersedia menemaniku ke tanah suci surga terlantar? Mendengar kata-kata Si Feng, Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Jika Dewa Kematian sudah bersabda, Bagaimana mungkin dia berani mengatakan tidak kepadanya? Akan tetapi, Pergi ke tanah suci Norton Wastelen bersama Dewa Kematian Sama saja dengan berjalan bersama Dewa Kematian. Kalau dia tidak sengaja membuat marah Dewa Kematian, Dia mungkin akan disiksa sampai mati. Ini, ini, untuk sesaat, Lelaki tua itu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hmm, Si Feng mengerutkan kening ketika mendengar lelaki tua itu tergagap setelah mendengar kata-katanya. Dia tampak tidak senang dan berkata, Ada apa? Apakah kamu tidak bersedia? Tidak, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Mendengar perkataan Si Feng, Lelaki tua itu buru-buru menjawab, Merupakan keberuntungan besar bagiku untuk dapat bepergian bersama tuanku. Tentu saja aku bersedia, Tentu saja aku bersedia. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Si Feng menyeringai dingin. Dia tentu tahu bahwa kata-kata orang tua ini agak tidak benar. Namun, sekarang bukan saatnya baginya untuk pergi ke tanah suci surga yang terlantar. Jika dia ingin pergi ke tanah suci surga yang terlantar, Dia harus pergi meskipun dia tidak mau. Pada saat ini, Sebuah gulungan kuno muncul di tangan Si Feng, Lalu dia berkata kepada lelaki tua itu dengan suara rendah, Tangkap. Pada saat yang sama, Gulungan kuno di tangan Si Feng terbang ke arah lelaki tua itu. Melihat dewa kematian melemparkan gulungan kuno itu ke arahnya, Lelaki tua itu buru-buru mengulurkan tangannya Dan dengan hormat menerima gulungan kuno itu, Seolah-olah dia sedang menerima dekrit kekaisaran. Pada awalnya, Lelaki tua itu hanya menampakkan keheranan di wajah tuanya Dan tidak mengambil hati gulungan kuno itu. Yang lainnya hanya penasaran dan diam-diam bertanya-tanya Apa yang diberikan setan itu kepada orang tua itu, Tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Seketika ekspresi terkejut lelaki tua itu berubah drastis. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi Saat dia berseru tak percaya, Serangan perang iblis Keterampilan tempur tingkat dewa setengah bintang tujuh Wordy mencop Keterampilan pertempuran dewa setengah bintang tujuh Wordy mencop Keterampilan pertempuran dewa setengah bintang tujuh Seruan lelaki tua itu segera bergema dalam kehampaan. Ketika mereka mendengar perkataan lelaki tua itu, Ekspresi banyak orang berubah drastis saat ini. Itu adalah perubahan yang sangat besar. Apa? Keterampilan tempur dewa setengah bintang tujuh Dewa bintang tujuh Dewa setengah bintang tujuh Ini, ini, benar-benar memberikannya kepadanya, Seorang dewa setengah bintang tujuh Jurang nefas memiliki keterampilan bertarung bintang delapan dan sembilan. Hanya tiga master iblis nefas dan sepuluh jenderal iblis agung yang dapat mengembangkannya. Hanya sedikit orang yang dapat mengembangkan keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh. Di antara puluhan ahli alam demigod bintang sembilan yang hadir, Hanya sedikit yang mampu mengolah ilmu tempur alam demigod bintang tujuh. Mereka yang mampu mengolahnya semuanya berasal dari nefas abis yang memiliki fondasi dan latar belakang yang dalam. Sebagian besar dari mereka mengembangkan keterampilan bertarung dewa setengah bintang enam. Belum lama ini, Si Feng telah membunuh jenius demigod bintang sembilan ruo suan di hutan nefas. Meskipun ruo suan telah mengembangkan keterampilan bertarung demigod bintang tujuh, Ia mengandalkan keberuntungannya yang luar biasa untuk secara tidak sengaja memasuki makam purba dan mendapatkannya. Dia tidak menyangka kalau monster ini, sang penguasa jurang nefas, akan memberikan lelaki tua ini kemampuan bertarung setengah dewa bintang tujuh begitu dia bergerak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Akan kuukir kebaikanmu di hatiku. Dalam hidup ini, aku hanya akan setia kepadamu, Tuhan. Jika aku mengkhianatimu, biarlah aku disambar petir. Wajah lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan dan rasa terima kasih saat dia bersujud berulang kali kepada Si Feng untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yang lainnya memandang lelaki tua itu dengan rasa iri, cemburu, dan tidak senang. Bahkan, mata beberapa orang memancarkan sinar pembunuh karena hasrat membunuh muncul dalam hati mereka. Bagi yang lain, keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh merupakan keterampilan bertarung yang menantang surga, tetapi itu bukan apa-apa bagi Si Feng. Setelah membunuh tiga master iblis nefas, ada beberapa keterampilan pertempuran dewa setengah bintang tujuh di tiga cincin penyimpanan dari tiga iblis tua. Bahkan ada keterampilan pertempuran dewa setengah bintang delapan dan sembilan. Kemudian, Si Feng berkata kepada lelaki tua itu, kamu baru saja memberiku petunjuk tentang benua perang ilahi dan bersedia membawaku ke tanah suci surga terlantar. Kamu pantas mendapatkan tebasan setan perang ini. Asal kamu bersungguh-sungguh, Tuhan Mudaben akan rela memberimu jurus bertarung dewa setengah bintang delapan dan sembilan, apalagi jurus bertarung dewa setengah bintang tujuh. Mendesis Ketika mereka mendengar kata-kata Si Feng, banyak orang terkesiap pada saat ini. Keterampilan bertarung dewa setengah bintang delapan dan sembilan. Dia bersedia mengeluarkan kemampuan bertarung yang menantang surga. Apakah ini nyata? Sebenarnya, kalau saja ada yang bisa memberitahu Si Feng jalan menuju benua perang suci, dia pasti akan rela menganugerahkan teknik pertempuran tingkat setengah dewa bintang sembilan kepada orang itu. Untuk tuanku, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah mendengar perkataan Si Feng, lelaki tua itu bersujud kepada Si Feng berulang kali dengan wajah penuh rasa terima kasih. Sekarang setelah dia menerima keterampilan bertarung dewa setengah bintang tujuh yang tidak pernah berani dia pikirkan, dia mungkin tidak akan ragu bahkan jika Si Feng memintanya untuk menyerahkan krisannya. Kemudian, tatapan Si Feng menyapu kerumunan ke segala arah dan berkata perlahan, hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Jika ada di antara kalian yang memberikan petunjuk tentang benua perang ilahi kepada Ben Sao, Ben Sao tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Suara Si Feng bergema di void dan mencapai telinga semua orang. Benua perang ilahi. Pada saat ini, banyak sekali orang yang menggumamkan empat kata ini. Mereka mencoba mengingat apakah mereka pernah mendengar empat kata ini sebelumnya. Sebelumnya, ketika Si Feng bertanya tentang benua perang ilahi, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah melihat keterbukaan dewa pembunuh, pendapat mereka benar-benar berbeda. Namun ada pula yang mempunyai pikiran jahat dan ingin memberikan petunjuk palsu kepada dewa pembunuh ini. Namun, banyak orang segera menghilangkan pikiran jahat ini begitu muncul. Menipu dewa pembunuh ini jelas merupakan tindakan bunuh diri. Lebih jauh lagi, sangat mungkin seluruh kelompok mereka akan dimusnahkan karena tindakan bodoh mereka sendiri. Mereka semua akan mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Melihat orang-orang ini, satu persatu, mereka tampak berusaha keras untuk mengingat. Si Feng menunggu dengan tenang, tidak terburu-buru. Di saat seperti ini, tidak ada gunanya merasa cemas. Setelah beberapa saat, Si Feng mendengar suara lembut memanggil namanya dari belakangnya. Si Feng. Ketika mendengar suara itu, Si Feng perlahan berbalik dan menatap wanita cantik yang baru saja naik. Dia menjawab dengan lembut, Ya, 1869. Apakah kamu ingin pergi juga? Si Feng menatap wanita jangkung yang mengenakan baju besi kulit binatang itu. Dia menganggup dan berkata dengan lembut, Jika kamu ingin pergi, ayo pergi bersama. Sebelumnya, Si Feng masih curiga pada wanita ini. Dia bertanya-tanya apakah dia datang kepadanya untuk membalas dendam. Namun kini, Si Feng menepis pikiran tersebut. Sebelumnya, Saat diserang tongkat iblis surgawi, Wanita ini diam-diam mengaktifkan cermin es desolate untuk melindungi dirinya. Akibatnya, Ia mendapat serangan balik yang kuat. Pada saat ini, Meskipun King Yan tampak baik-baik saja, Si Feng tahu bahwa lukanya serius. Terlebih lagi, Dia mengatakan bahwa dia muncul di jurang nefas karena dia. Mendengar perkataan Si Feng, King Yan tidak menyangka dia akan setuju begitu saja. Dia tersenyum dan berkata kepada Si Feng, Baiklah. Tuanku, Pada saat ini, Suara lembut wanita lain terdengar. Mendengar suara ini, Si Feng perlahan menundukkan kepalanya dan melihat ke arah suara itu. Sue Ying, Wanita dari keluarga Sue yang berlutut di hadapan orang banyak, Kini berlutut di hadapan Si Feng di udara. Ada apa? Tanya Si Feng dengan tenang. Sue Ying membuka mulutnya dan memohon pada Si Feng, Bawahan ini setia pada tuanku dan tidak pernah tidak setia. Namun, Bawahan ini telah diganggu oleh keluarga Sue sejak muda. Saya harap tuanku dapat membantu bawahan ini untuk membasmi keluarga Sue. Kau ingin aku membantumu membasmi keluargamu? Si Feng berbalik sambil berbicara. Matanya menyapu kerumunan sekali lagi. Tak lama kemudian, ia menemukan beberapa lusin orang dengan aura yang mirip dengan Sue Ying di antara kerumunan. Hanya ada 55 orang yang tersisa di keluarga Sue. Mendengar kata-kata Feng Sue Ying, ekspresi ke-55 orang berubah tiba-tiba. Ketika mereka tiba, mereka sudah melihat putri selir ini. Saat itu, banyak orang di keluarga Sue yang marah. Pelayan rendahan ini benar-benar rendah hati sampai berlutut di depan pengkhianat itu. Namun setelah itu, keadaan berbalik. Mereka tidak menyangka klan Sue akan kalah. Klan Sue awalnya mengirim lebih dari 5.000 orang, tetapi sekarang, hanya tersisa 55 orang. Pada saat itu, 55 orang dari mereka berubah pikiran. Beberapa dari mereka berpikir bahwa karena Sue Ying telah berpihak pada Dewa Kematian, mungkin mereka dapat meminta Sue Ying untuk membiarkan Dewa Kematian mengampuni klan Sue mereka. Bagaimanapun, air lebih kental dari darah. Siapa yang mengira Sue Ying akan memohon padanya untuk membunuh mereka semua, meskipun malaikat mau tidak mempunyai niat untuk membantai mereka. Jalang itu, hamba yang hina ini, bagaimana dia bisa begitu tidak manusiawi. Pada saat ini, orang-orang klan Sue benar-benar ingin menguliti Sue Ying hidup-hidup. Dia benar-benar benci karena dia tidak membunuh jalan ini dengan satu telapak tangan saat dia masih di klan Sue. Kepala keluarga Sue, ayah kandung Sue Ying, Sue Luo, punya pemikiran seperti itu. Pada saat itu, tatapan Sue Ying juga beralih ke sekelompok orang yang sedang dilihat si Feng. Dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya yang menyebabkan kebenciannya yang tak tertandingi. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada sosok yang berada di paling depan dari kelompok orang itu. Sue Ying membuka mulutnya dan berkata dengan penuh kebencian, Tuanku, tolong kabulkan permintaanku. Ketika orang-orang dari klan Sue mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Kepala keluarga Sue, Sue Luo, berteriak dengan nada memohon, Raja Iblis. Klan Sue ku setia sepenuh hati padamu, tanpa ada yang tidak setia. Sekarang setelah kami memiliki tandamu di tubuh kami, kami tidak berani mengkhianatimu. Tolong ampuni nyawa kami, Tuanku Raja Iblis, agar kami dapat mengikrarkan kesetiaan kami padamu. Jika kami harus mati, kami lebih suka mengikuti Tuhan kami ke medan perang, berjuang untuk Tuhan kami, dan mati di medan perang. Jika kami harus mati, kami lebih suka mengikuti Tuhan kami ke medan perang, berperang demi Tuhan kami, dan mati di medan perang. Jika kami harus mati, kami lebih suka mengikuti Tuhan kami ke medan perang, berperang demi Tuhan kami, dan mati di medan perang. Begitu Sue Luo selesai berbicara, anggota klan Sue lainnya juga mulai berbicara. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi dengan ketulusan, seolah-olah mereka sedang mengungkapkan isi hati mereka dengan lantang. Tuhanku, para pengkhianat klan Sue ini berani sekali melawan Tuhanku. Mereka pantas mati, kata Sue Ying kepada Si Feng, wajahnya dipenuhi dengan ketulusan. Aku, Sue Ying, bersedia mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Selama Tuhanku menyegel kekuatan mereka, aku bersedia membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Setelah mendengar kata-kata Sue Ying, Si Feng tiba-tiba mendengus tidak senang dan berkata, Kau terdengar sangat saleh. Apakah kau hanya mencoba meminjam tanganku untuk melenyapkan musuh-musuh keluargamu? Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu berbuat semaumu dengan kata-katamu? Kamu pikir kamu begitu pintar? Apakah menurutmu aku sebodoh itu? Hum, hum. Si Feng mendengus marah di akhir kalimatnya. Segera setelah itu, Sue Ying merasakan niat membunuh yang dingin terpancar dari pria itu. Dia punya niat untuk membunuhnya. Ekspresi Sue Ying berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya yang sok pintar akan memancing amarahnya. Sue Ying buru-buru memohon pada Si Feng, aku sungguh bodoh. Saya sangat pintar. Tolong ampuni nyawaku, Raja Iblis. Tuanku, tolong ampuni nyawaku. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tuanku, tolong ampuni nyawaku. Huff. Si Feng mendengus dingin lagi. Kemudian, niat membunuhnya berangsur-angsur menghilang. Di tengah kerumunan, anggota klan Sue menyaksikan kejadian itu. Ketika mereka mendengar percakapan antara Dewa Pembantai dan Wanita Jalang itu, mereka akhirnya merasa lega. Dewa Pembunuh ini benar-benar orang yang berakal sehat. Jalang itu, dia sedang mencari kematian. Pada saat ini, Sue Luo berbicara. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Dewa Pembantaian dan bersujud. Tuanku, mohon mengerti. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki Tuhan yang begitu bijaksana. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki Tuhan yang begitu bijaksana. Kemudian, anggota klan Sue lainnya membungkuk dalam-dalam dan berteriak serempak. Si Feng mengabaikan orang-orang ini. Dia menatap lelaki tua yang berlutut di puncak kerumunan dan berkata, Ayo pergi. Ikuti aku ke Istana Dosa Iblis. Ayo pergi ke Northern Wilderness. Ya, tuanku. Mendengar kata-kata si Feng, lelaki tua itu segera menanggapi dengan hormat. Semua orang di Jurang Nevas telah mendengar bahwa terdapat sebuah susunan teleportasi antar domain di Jurang Nevas yang berasal dari zaman kuno, dan susunan teleportasi antar domain tersebut terletak di Istana Iblis Nevas milik tiga Master Iblis Nevas. Kemudian, lelaki tua yang berlutut di depan kerumunan itu perlahan bangkit. Ia menangkupkan tinjunya, menundukkan kepala, dan membungkuk. Kemudian, ia perlahan melayang ke arah si Feng dengan penuh hormat. Pada saat ini, si Feng menatap Jenderal Iblis Simu dari Jiu Yu dan berkata, Aku pergi dulu. Mulai sekarang, Jurang Dosa ada di tanganmu. Baiklah, mendengar perkataan si Feng, si Mu menganggup dan menjawab dengan lembut. 1870 Ular Limali yang tak tertandingi telah dipanggil kembali oleh si Feng ke dalam ruang di dalam tablet batu darah. Setelah itu, si Feng dan dua lainnya terbang menuju Istana Iblis Dosa. Bum 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 bum. Istana Iblis Dosa mengeluarkan serangkaian ledakan saat kedua gerbangnya perlahan terbuka. Selamat tinggal, Tuanku. Selamat tinggal, Tuanku. Selamat tinggal, Tuanku. Pada saat ini, serangkaian teriakan hormat terdengar saat empat juta orang mulai mengantar Raja Iblis mereka, Jiu Yu. Bahkan Panglima Iblis Jiu Yu, Simu, berlutut dengan satu kaki ke arah sosok yang perlahan melayang di udara. Melihat Simu telah berlutut dengan satu lutut, lima Jenderal Iblis lainnya mengikutinya dan berlutut dengan satu lutut juga. Ketika ketiga siluet melewati gerbang Dosa Iblis, mereka memasuki istana Dosa Iblis yang misterius. Bum 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 bum, saat si Feng memasuki istana, gerbang Iblis Dosa mengeluarkan serangkaian ledakan dan mulai menutup. Melihat gerbang Dosa Iblis yang perlahan tertutup, pandangan mata banyak orang masih tertuju pada istana Dosa Iblis yang berdiri gagah bagaikan Iblis surgawi. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akhirnya berakhir dengan ditutupnya dua gerbang istana Iblis nefas. Si jenius yang mengerikan, si Feng, telah menjadi penguasa jurang Dosa. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Namun, pada saat ini, banyak sekali orang yang mempunyai pemikiran berbeda dalam benak mereka. Ambil contoh King Yan dari Klan Sui. Dia sudah merasakan hawa membunuh yang dingin dari kerumunan orang dari Klan Sui. Saat ini, dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan melarikan diri kembali ke hutan Dosa. Benua Terpencil, Daerah Terpencil Utara Langit biru cerah ketika binatang-binatang terbang membubung tinggi di angkasa dan binatang-binatang buas berlarian melintasi daratan. Pada saat ini, baik binatang terbang di langit maupun binatang buas di tanah terkejut seolah-olah mereka telah merasakan bahaya yang akan datang. Seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia. Raungan, 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 raungan binatang buas dan binatang buas segera melarikan diri ke segala arah. Seluruh wilayah langsung jatuh ke dalam kekacauan. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya iblis gelap menerobos kehampaan biru tak terbatas dan turun dari langit. Cahaya iblis kegelapan adalah sumber kekacauan. Dalam sekejap mata, cahaya iblis kegelapan mulai turun dengan dahsyat ke tanah. Ledakan, 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 bumi mengeluarkan erangan keras dan berguncang hebat. Pada saat ini, semua burung dan binatang buas di daerah ini telah melarikan diri. Pada saat ini, cahaya iblis gelap yang jatuh ke tanah menghilang, dan tiga sosok muncul. Mereka tak lain adalah Sifeng, King Yan, dan Ol, Amos, yang telah mengambil susunan teleportasi antar domain kuno dari istana Sin Fin di nefas abis yang jauh. Sifeng berdiri dengan bangga di tanah, menatap daratan yang luas. Kekuatan jiwanya menyebar ke segala arah, dan Sifeng segera merasakan vitalitas yang meluap-luap di segala arah. Burung-burung dan binatang buas milik Sifeng merasakan banyak hal di area ini, tetapi dia tidak merasakan aura manusia apapun. Di mana tempat ini, Sifeng bertanya perlahan pada Ol, Amos di sampingnya. Bagaimanapun, susunan teleportasi kuno itu berasal dari nefas abis yang jauh. Meskipun terletak di Northern Wilderness, susunan itu tidak dapat menunjukkan lokasi pasti Northern Wilderness. Tuanku, mendengar perkataan Sifeng, Ol, Amos yang tadinya menunduk, langsung menjawab, wilayah belantara utara itu luas sekali. Aku tidak tahu di mana tempat ini. Mengerti, setelah mendengar perkataan lelaki tua itu, Sifeng menganggup pelan dan berkata. Lalu dia berkata, kita cari dulu kota tempat tinggal manusia, baru kita tentukan di mana kita berada. Ya, tuanku, saya akan segera pergi dan memeriksanya. Mohon tunggu sebentar, tuanku. Ol, Amos memang seorang lelaki tua. Bahkan jika Sifeng tidak secara eksplisit memintanya untuk mencari kota, dia langsung mengerti apa yang harus dia lakukan. Baiklah, silakan. Sifeng menganggup pelan lagi. Pada saat ini, Sosok Ol, Amos melesat dan menghilang dari sisi Sifeng dengan kecepatan seorang demigod bintang tujuh. Segera, hanya Sifeng dan King Yan yang tersisa. Ini pertama kalinya saya datang ke Northern Wilderness. Tetapi ku dengar ada banyak sekali iblis besar di gurun utara, lebih banyak daripada di gurun lainnya. Ada juga banyak iblis besar yang mengguncang dunia, kata King Yan kepada Sifeng sambil melihat sekeliling. Oh, begitukah? Mendengar kata-kata King Yan, Sifeng menjawab dengan tenang. Namun, Sifeng tidak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya. Mengenai iblis-iblis besar yang disebutkannya, Sifeng sama sekali tidak mempedulikannya. Jika ada iblis besar yang berani memprovokasi dia, Raja Iblis Jiuyu, dia akan membunuh dan melahap mereka. Sifeng, lihat. Apa itu? Pada saat ini, King Yan menunjuk secara diagonal ke arah kehampaan, dan sebuah benda emas besar muncul di kehampaan. Raungan Makhluk raksasa itu berlari kencang dan mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar seperti raungan naga. Objek besar ini tampak seperti makhluk ilahi purba, naga emas purba. Naga Ekspresi King Yan berubah drastis saat melihat benda itu. Dia berteriak sangat terkejut. Dia sangat akrab dengan naga ilahi primordial, tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya dengan matanya sendiri hari ini. Dikatakan bahwa naga emas primordial adalah makhluk tingkat dewa, yang tak terkalahkan dan dapat membuat semua makhluk tunduk padanya. Pada saat ini, Sifeng yang sedang menatap naga emas besar itu, menggelengkan kepalanya perlahan. Naga emas ini hanyalah binatang iblis setengah dewa bintang tujuh. Tentu saja, itu bukan naga emas purba. Dia, Sifeng, bisa dengan mudah membunuhnya. Jika naga emas primordial benar-benar ada di dunia ini, tidak akan mudah untuk melihatnya. Segera setelah itu, wajah King Yan menampakkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi saat dia berseru. Apa? Ada, ada, ada orang di naga ilahi primordial. Siapakah mereka? Bagaimana mereka bisa berdiri di atas naga emas primordial? Faktanya, Sifeng telah menyadari bahwa ada 13 sosok berdiri di atas naga emas. Meskipun mereka berwujud manusia, Sifeng dapat melihat bahwa sosok-sosok ini dan aura mereka berbeda dari klan manusia. Klan iblis, Sifeng segera sampai pada kesimpulan ini. Kemudian, Sifeng bergumam pada dirinya sendiri, aku bisa bertanya kepada anggota klan iblis di mana tempat ini. Saat dia berbicara, Sifeng hendak berlari ke dalam kehampaan. Namun, pada saat ini, anggota klan iblis pasti telah memperhatikan mereka. Naga emas besar segera menukik ke bawah menuju Sifeng dan King Yan. Raungan, raungan naga lainnya bergema. Bagus, kita tidak perlu bergerak, kata Sifeng sambil melihat naga emas yang menukik ke bawah. Terima kasih telah menonton!